ID Cloud House dan sudah dipercaya lebih dari 90 ribu customer di Indonesia dan belahan dunia. Sebagai salah satu bentuk dukungan digitalisasi dari ID Cloud House, kami memberikan 15% keuntungan untuk dialokasikan ke berbagai program CSR seperti program EK BIMA yang memberikan website gratis untuk sekolah, program NGO Go Digital yang memberikan website gratis untuk yayasan, serta beberapa program UMKM Go Digital di Indonesia. Mari bergabung dengan ID Cloud House, one-stop platform to go digital untuk seluruh UMKM di Indonesia. ID Cloud House, terdepan, tercepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend teman-teman semua yang sudah hadir kali ini di Edi CH Talk volume kelima bareng Kak Adit Sepian yang saat ini merupakan produk desainer dari tiket.com. Terima kasih yang teman-teman yang sudah hadir hari ini dan bakalan aku moderatorin di event kali ini. Nama saya Melati Oktavia. Nah, oke dan hari ini kita bakal ngobrolin soal resep memulai karir profesional sebagai UI UX designer atau roles. Jadi kayak banyak banget kan dari peran dari UI UX designer itu sebagai apa. Nah, sebelum kita masuk ke sana nih, aku mau jelasin apa sih Edi CH Talk itu. Nah, Edi CH Talk volume kelima atau misalnya kita bilang Edi CH Talk itu setiap hari, setiap bulan bakal kita adakan dan itu merupakan program dari Edi Cloud House untuk menambah wawasan teman-teman. Baik itu dari bisnis dan juga karir dan tujuannya untuk mendukung digitalisasi di Indonesia. Jadi merupakan bagian dari program rutin dari Edi Cloud House untuk support kita di Indonesia ini semuanya to go digital. Sesuai dengan tagline kita, one start platform to go digital. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih, kakak kita lagi sedang menunggu materinya juga ya, Kak Adit Septian. Aku bisa ceritain dikit nih siapa sih sebenarnya Kak Adit. Nah, Kak Adit Septian ini dulu dari awalnya berkarir memang sudah fokus dengan UIUX. Beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas Swasta yang cukup terbaik ya, sangat terbaik lah di Indonesia. Aku lihat kemarin update-nya. Talkum University dan lulusan Bachelor of Design atau DKV ya kalau bisa kita kenal. Dan dia dulu diawali untuk karirnya sebagai UIUX freelancer ya. Jadi nggak mau langsung muluk-muluk nih, langsung tingkat ini dia diawali dengan freelancer bagi UIUX designer. Kemudian beliau juga pernah nih di Edi Cloud Host, bagian dari Edi Cloud Host sebagai Head of Creative Design. Jadi cukup lama juga dari tahun 2015 sampai 2017. Nah, kebetulan belum kenal sama aku kayaknya. Oke, lanjut terus kemudian beliau juga akhirnya kalau nggak salah aku ceritanya tadi kemudian sempat ngobrol, beliau sempat menjadi UIUX designer di Malaysia. Salah satu web TV Asia. Nanti mungkin akan diceritain dikit ya, Kak Adit. Kemudian dia juga pernah di MNC TV dan sekarang sudah menjadi produk designer dari tiket.com. Tapi sebelum jadi produk designer, dia pernah jadi UIUX designer. Jadi sebelumnya update-nya kita kemarin nggak tahu nih, ternyata udah berubah roles dari UIUX designer sebagai. Sekarang sering jadi produk designer. Aku udah banyak ngomong banget ya. Mungkin ke kak operator mungkin bisa langsung masukin kenal nama kak Aditnya. Halo, kak Adit. Sudah sarapan, kak? Alhamdulillah, sudah. Sudah sarapan ya. Kita juga ngingetin teman-teman yang hadir. Mungkin sarapan dulu bisa juga sambilan, tapi tetap fokus tentunya. Ya, weekend hari ini mungkin teman-teman kalau weekend harusnya, harinya golek-golek mungkin atau kemana. Tapi teman-teman masih bela-belain buat hadir. Dan kemarin udah ada hampir ratusan orang yang daftar. Kita juga nge-expect ya sebanyak itu. Karena juga mungkin nggak terlalu lama nyebarin informasinya. Tapi kita apresiasi banget buat teman-teman yang hadir pagi ini. Dan apa ya, paling ngingetin aja sebelum mulai. Jadi kita ada giveaway nih buat teman-teman yang interaktif dan aktif. 50 ribu saldo gopay buat jajan kali ya. Bagi teman-teman, 5 orang yang teraktif dan juga yang teraktif di event kita kali ini. Nanti bakal kita umumkan di social media, di cloud house. Jadi teman-teman bisa follow juga di social media kita. Oke lanjut Kak Adit. Mungkin kalau perkenalan dulu tadi udah perkenalan dulu nih. Warming up juga soal Kak Adit. Langsung Kak Adit. Terima kasih Kak Adit. Terima kasih Mbak Melati. Tadi dibilang kita udah pernah sempat kerja bareng di cloud house. Walaupun sempat bantuin di sana. Tapi kayak emang baru pertama kali nih ngobrol sama Kak Melati. Jadi bener tadi emang udah kurang lebih 3 tahun semenjak saya memutuskan untuk mengambil karir pet di luar dari adi cloud house. Saat itu karena emang pengen melalong buana. Jadi emang lumayan banyak wajah baru nih kayaknya di cloud house. Oke. Sekarang kita ini semoga pertama semoga berfaedah nih hari Sabtu ini. Karena teman-teman juga banyak apa namanya banyak datang disini. Saya kurang lebih katanya bakal ada 140 orang. Lumayan juga tuh. Hari Sabtu pagi-pagi udah disuruh nonton webinar. Semangat juga ya kayaknya. Ya perkenalan dulu singkatnya. Nah gue Adit Sabtian. Dulu dimulai dari seorang UI UX designer di digital. Digital itu apa? Digital itu kita bantu buatkan website untuk produk-produk UMKM. Jadi emang ngejarnya small business. Kita bantu, kita maintain websitenya. Kita kasih pelatihan juga untuk biar si pelaku bisnis ini bisa go digital gitu. Kurang lebih mirip sama visinya adi cloud house untuk mendigitalkan UMKM gitu ya. Kemudian yang tadi juga Mbak Melati bilang pernah di Kuala Kumpur. Saya pernah kurang lebih satu tahun di sana sebagai UI UX designer juga di Web TV Asia. Web TV Asia itu apa? Web TV Asia itu adalah platform konten berbasis video. Jadi kita emang ada kerjasama-sama beberapa talent dan artis. kita bantu mereka untuk go digital juga. Kita bikinin konten videonya dan videonya tersebut dipublish di aplikasinya si Web TV Asia. Bukan aplikasinya si Web TV Asia tapi dia punya produk video platform juga gitu. Long story short, satu tahun di sana. Kemudian 2018 akhir saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Indonesia memulai karir sebagai produk designer di tiket.com. Mungkin tadi Mbak Melati bilang dari UI UX beralih ke produk designer bedanya apa? Iya kita belum tahu nih. Jadi kemarin waktu itu update yang CV ya. Eh ternyata udah belum bagi produk designer. Sebenarnya hanya penaman, saya bisa bilang nggak terlalu jauh nih Mbak Melati bedanya. Cuma kayak apa ya, mungkin bahkan nggak ada bedanya karena emang yang dikerjakan juga sebenarnya mencakup UI, mencakup UX juga. Jadi kayak cuma penaman saja gitu. Makanya saya tulisnya aja produk designer karena emang mereka bilangnya di tiket.com produk designer gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar juga yang di luar sana mungkin ada juga UX designer. Kadang dia udah juga mencakup UI designer juga. Atau ya bisa produk designer, bisa UI UX designer, bisa apalagi ya. Visual digital designer mungkin ya ada juga ya. Kurang lebih sama sih tapi. Nextnya hari ini kita bakal ngomongin apa UI UX, apa yang akan dibedah di UI UX yaitu adalah the prescription and how to start your professional career gitu. Berarti kan disini kita bakal ngomongin gimana nih caranya bikin UI UX yang bagus, apa aja nih resepnya gitu. Dan gimana kita cara mulainya untuk bisa menjadi seorang profesional di bidang UI UX gitu. Untuk bisa tahu itu semua pertama kita harus bisa ngebedan dulu nih UI dan UX itu apa sih sebenarnya. UI dan UX itu dua hal yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah experience yang bagus nih ke usernya. Untuk UI sendiri itu adalah proses memvisualisasinya atau ibaratkan kalau ngeliat sebuah kerangka gitu misalnya tengkorek gitu. Tengkorek itu adalah anatominya di UI itu adalah si gimana caranya dia ngemas si tengkorek gitu atau misalnya si tulang-tulang itu gitu. Jadi kayak lebih ke tampilannya. Nah bedanya apa nih sama UX? Kalau UX itu kayak the whole experience yang dikasih ke user udah mencakup gimana tampilannya, gimana informasi asitekturnya, gimana font-nya, layout-nya. Sehingga visual yang tadi dibuat dapat memberikan experience yang bagus kepada usernya. Seperti itu. Nah ini gambar nasi goreng ya, ini jam 10 mungkin teman-teman emang udah ada yang sarapan, ada yang belum. Kalau yang belum mungkin ngeliat nasi goreng jadi lapor, mohon maaf ya. Karena emang tadi kita topiknya adalah the prescription atau resep. Ini bukan ngebahas gimana caranya kita masak nasi goreng. Cuma di nasi goreng ini saya menggunakan analogi nasi goreng untuk kayak kita bisa cepat dapat bedanya di mana sih UI sama UX ini gitu. Jadi teman-teman bayangin nih ada nasi goreng gitu kan, yang bisa bikin nasi goreng enak ini kan macam-macam gitu kan. Mungkin kayak pemilihan bahannya. Seperti apa, cara memasaknya kayak gimana, atau bahkan cara menyediakan atau misalnya cara... Apa namanya? Serve ke si orang yang mau makan atau usernya ini seperti apa gitu. Jadi untuk bisa bikin sebuah nasi goreng enak, kita perlu tahu nih kontennya apa gitu. Kontennya apa kalau misalnya kita analogikan ke nasi goreng, berarti kan pemilihan bahan-bahannya, pemilihan sayurnya seperti apa. Kalau misalnya apakah nasi goreng itu nasi goreng seafood, atau misalnya nasi goreng ayam, atau kalau misalnya apakah perlu ada telurnya, atau misalnya nasi-nasi apa gitu. Itu sama aja kayak kita waktu bikin si UI gimana kita milih button-nya, gimana kita gunakan font-nya atau hurufnya, gimana kita pakai bermain dengan layout-nya, gimana kita menyusun informasinya dari atas sampai bawah gitu. Sehingga menjadilah sebuah nasi goreng ini, atau misalnya kita bisa bilang desain ini tadi gitu. Dan UX itu adalah gimana caranya si user ini dapat menikmati si nasi goreng ini, atau si produknya ini dengan sangat nyaman, atau misalnya dengan lebih, 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 apa ya istilahnya, lebih, bukan mengenakan sih, tapi kayak lebih nyaman gitu untuk pakai si produknya, atau untuk makan si nasi goreng ini gitu. Terus contohnya apa nih, kalau misalnya tadi analoginya nasi goreng, contohnya apa nih, untuk di produk digital gitu, atau untuk software. Jadi kurang lebih di era digital sekarang itu, kita punya web atau app, itu biasanya yang contoh produk digitalnya gitu. Bakal mungkin banyak lagi gitu kan, mungkin bisa aja kayak tiba-tiba ada interface di dalam sebuah kulkas gitu kan, atau misalnya di meja makan, atau di mana mungkin perkembangannya bakal banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya commonnya sekarang itu ada web yang sebelah kiri ini, sama ada app yang sebelah kanan ini. Nah, yang di tengah-tengah ini tuh kayak sebenarnya dia tuh website yang ukuran laptop atau desktop gitu kan. Nah, kita bilangnya Mweb, dia tuh kenapa Mweb? Karena dia mobile web gitu, dia responsif gitu. Jadi, sebuah kombinasi dari desktop ke mobile view gitu. Kemudian, physical produknya contohnya apa gitu. Bukan berarti UI UX ini selalu ngomongnya soal digital produk gitu, tapi UI UX juga applicable di kehidupan kita sehari-hari juga. Contohnya, ini ada yang pernah bikin, ini contoh UI yang bagus ya, secara kita lihat emang gak ada yang salah, itu botol gitu kan. Cuma kalau misalnya dia lebih mikirin ke segi UX-nya, jadi kan kalau misalnya lu pakai sawas itu kan kayak di tebalikin gitu kan. Nanti kan kalau misalnya lu memakai lagi, pas kalau misalnya isinya udah setengah kayak susah gitu kan digini-giniin ya. Jadi, kalau misalnya si UX mikirin lebih ke UX-nya ini, dia taruh tempatnya kebalik gitu, jadi kalau kapan lu memakai lagi kayak udah tinggal pencet sekali doang gitu, daripada lu kayak dikocok-kocok gitu. Kemudian yang lain, ini mungkin gak ada yang salah juga nih sama wastafel ini, tapi kayak karena emang dia mungkin salah aja gitu ya, naruh kerannya agak di pinggir gitu, jadi kayak experience-nya kurang bagus gitu. Jadi kayak sebenarnya selain visual, kita perlu mikirin experience-nya juga gitu, jangan asal, intinya jangan asal bikin oke ini bagus nih visualnya, tapi kayak kita perlu mikirnya juga dari segi usernya gitu atau penggunanya gitu. Bener gak yang kita bikin ini emang membantu atau nyaman digunakan oleh si usernya gitu. Jadi sebenarnya kenapa gitu, kenapa si UI UX ini penting gitu? Karena dia bisa membantu membuat user atau misalnya pengguna itu nyaman dalam menggunakannya gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ini dapat meningkatkan kepuasan usernya dalam ya tadi menggunakan si produknya gitu. Dan UI UX yang bagus juga, itu dapat nge-deliver struktur informasi yang jelas ke usernya, sehingga usernya kayak mudah mengaplikasikan atau mudah menggunakan si produknya gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih si UI UX designer ini? Jadi kurang lebih UI UX yang bagus itu dapat meningkatkan experience atau kepuasan pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan sebuah produk atau kalau misalnya contohnya tadi kita ngomongin website atau apps atau misalnya yang physical product juga ada tadi bisa botol, bisa mungkin kursi atau misalnya meja atau bisa apa aja gitu. Jadi fungsinya untuk meningkatkan kepuasan dan meningkatkan experience yang bagus buat si usernya gitu. Nah ini cerita sedikit nih, jadi kurang lebih tahun 5 tahun yang lalu atau 2015 apa saya, ya kurang lebih kira-kira tahun 2015 gitu loh ini ada sebuah momen dimana kita panggil aja si om-om ini, om Jipyong. Jadi dia disana selaku MC untuk sebuah acara Miss Universe gitu loh kalau nggak salah. Sebenarnya ceritanya lumayan cukup lucu tuh kalau misalnya mungkin teman-teman dulu pernah nonton. Jadi kayak lucunya apa? Jadi si om Jipyong ini kayak salah nyebutin nama pemenangnya gitu ketika udah ada 3 orang finalis gitu. Jadi kan pas dia ngomongin oke pemenangnya adalah Miss Columbia gitu kalau nggak salah dia sebutin. Terus ternyata dia ditelepon tuh ke belakang, eh bukan Miss Columbia ternyata Miss Philippines gitu. Hah? Kenapa bisa salah sebut kayak gitu gitu kan? Karena mungkin yang dilihat sama om Jipyong itu kartunya itu emang seperti ini gitu. Kenapa mungkin dia bisa salah nyebutin yang menang adalah Miss Columbia? Karena kalau misalnya teman-teman amatnya itu kan kertasnya kayak gini gitu kan kotak gitu kan. Dan juga dipegangnya dengan tangan kanan gitu kan. Mungkin kayak si Miss Universe 2015-nya itu yang emang ternyata pilih pin itu ketutupan jempol gitu. Dan sehingga dia bacanya itu kayak oke first runner up Miss Columbia. Jadi yang disebutin sama dia waktu itu Miss Columbia gitu. Dari bukan si Miss Philippines gitu. Nah kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena mungkin di kartu itu tidak mengimplementasikan sebuah UI dan UX dengan baik gitu. Karena mungkin kalau misalnya bisa kita perbaikin sedikit nih kartunya si om Jipyong ini. Mungkin kita bisa saja seakan bentuknya seperti ini gitu. Mungkin yang emang penting kita harus tahu juga gitu kan. Mana yang penting sehingga itu perlu kita highlight atau misalnya kayak spesifik perlu kita gedein gitu. Jangan sampai malah informasi yang pentingnya ketutupan atau malah kayak kalah dengan informasi yang kurang pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat contoh yang sebelah kanan itu kan kayak yang lebih benar lagi gitu kan. Kayak yang kalau juara yaudah taruh mungkin taruh yang paling atas gitu. Jadi kayak atau bisa digedein gitu spesinya. Jadi kayak nggak salah baca gitu. Jadi karena kartunya seperti itu makanya dia jadi salah sebut kan gitu. Terus jadi ya UX yang buruk itu dapat menyebabkan sebuah misleading atau misalnya kesalahan dalam mengartikan sebuah produknya gitu. Jadi gimana nih caranya untuk kita bisa bikin UI UX yang bagus gitu. Apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang penting di UI UX atau misalnya key principles-nya untuk kita bisa belajar bareng-bareng nih. Kayak komponennya apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin untuk bisa bikin UI UX yang bagus gitu kan. Menurut si Robin Patricia Williams ini dia punya key principles itu dia bilang crap. Good design is crap. Crap itu terdiri dari adanya contrast, repetition, alignment, proximity. Contrast itu suatu metode yang digunakan untuk kita bisa ngebedain mana yang menurut kita penting dan mana yang menurut kita kurang penting gitu. Jadi kayak yang penting bakal kita bikin lebih contrast sehingga kita bisa kayak secepat ngasih lihat ke user-nya atau penggunanya. Oh kalau misalnya lu baca ini kita pengen lu nomor satu lu baca yang bagian atas dulu karena menurut kita itu yang paling penting gitu. Baru abis itu diikutin dengan konten-konten di bawahnya gitu. Repetition itu apa? Repetition itu tentang konsistensi. Jadi penggunaan komponen yang ada di dalam satu kesatuan website untuk bisa ngebikin itu lebih cantik lagi kita perlu menjaga konsistensinya gitu. Apakah kalau misalnya kita menggunakan font ya pakai satu atau dua font aja gitu. Jangan kayak ada tiga font, lima font. Atau mungkin misalnya kalau warna terlalu banyak warna jadinya kayak user juga bisa jadi pusing gitu kan. Kemudian alignment, alignment-nya yang basic-nya si design juga mungkin bukan cuma di UIUX tapi kayak graphic designer juga tahu nih mana alignment yang bagus. Jadi kayak alignment adalah gimana caranya kita ngejajirin suatu kesatuan visual bisa itu icon, bisa itu font, bisa itu garis. Sehingga nggak ada yang belang-belang atau misalnya satu lebih, kalau misalnya dalam kesatuan baris gitu kan, nggak ada satu yang kayak lebih tinggi sendiri atau misalnya yang ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede gitu. Jadi kayak nggak align gitu satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah proximity, proximity itu adalah kayak gimana caranya kita menempatkan satu set informasi dekat dengan kelompoknya sehingga kalau misalnya kita jajirin oh orang tahu oh ini itu adalah ngomongin tentang A gitu. Oh ini itu adalah ngomongin tentang B gitu. Jadi kayak secara pengelompokannya jelas gitu sehingga user cepat untuk mencerna informasi yang kita, informasi yang kita buat di design-nya gitu. Kita coba breakdown satu-satu, yang pertama itu contrast. Contrast itu bisa dari pertama warna, kemudian bisa dari shape atau bentuk, pemilihan apakah itu kotak, apakah itu bulat, apakah itu segitiga gitu kan. Kemudian size, ini ukuran, gimana kita bermain dalam ukurannya ini gitu untuk bisa bikin suatu design yang lebih mudah ditangkep gitu buat user-nya. Kalau misalnya contohnya dalam ukuran ini, kalau teman-teman biasanya sering baca kayak title itu sama, ini kan kayak contohnya disini aja nih, ini title kenapa harus lebih besar gitu daripada si body text ya. Karena emang ini cara bacanya, lu baca atasnya dulu gitu, baru si body text-nya gitu. Jadi kayak ukuran juga lumayan penting untuk bantu user mencerna informasi yang kita berikan gitu. Yang pertama warna gitu kan, warna ini juga punya peran penting nih dalam ngebantu user untuk berinteraksi dengan produk kita gitu. Suatu apa namanya, sudah pada umumnya gitu, misalnya kayak warna merah diasosiasikan dengan error gitu, atau misalnya warna hijau diasosiasikan dengan warna, dengan sukses atau misalnya berhasil gitu. Jadi kayak warna ini juga udah punya perannya sendiri nih dalam menentukan mau informasi apa nih yang kita coba kasih lihat ke si usernya gitu. Kemudian ukuran, ini tadi yang saya bilang kenapa title itu lebih besar ya, karena emang kita pengennya si user untuk bantu skimming atau misalnya dia baca cepat juga, oh misalnya ada 5 paragraph dengan 5 title gitu, yaudah saya mau baca yang emang title nomor 3 gitu, karena gimana caranya saya bisa dapetin seksi nomor 3 itu, ya saya bacanya dari title-nya kan ada 5 gitu kan, jadi itu yang biasanya paling digedein gitu. Jadi kayak yang saya bacanya mungkin dari title dulu, 1, 2, 3, 4, 5, baru abis itu oh saya tertarikin nomor 3 gitu, daripada saya harus, kalau misalnya kita nggak bedain ukurannya kan, gue bakal baca terus terus sampai bawah, oh ini menurut gue penting gitu, baru gue abis itu baca, tapi kan kayak lebih enak kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, yaudah nanti kalau misalnya dibaca cepat aja, abis itu dia lihat nomor 3 gue cuma mau baca nomor 3 nih, jadi kayak lebih bantu user menemuin informasi yang mana menurut dia penting gitu. Kemudian ukuran juga nih, nah bedanya apa nih yang kiri sama yang kanan, yang kiri sama yang kanan ini kalau kita lihat, emang secara keseluruhan halaman ini itu kurang ada kontras di mana yang atas ngomongin apa, yang bawah ngomongin apa gitu, kan kalau misalnya disini kelihatan kayak ini putih, ini juga putih gitu, jadi kayak sering orang ngeliatnya jadinya kayak nggak jelas antara atas nih apa sih bedanya sama yang bawah gitu, nah kalau misalnya kita bikin seperti ini kan kayak, oh ini tuh header ternyata gitu, disini tuh ada profilnya dan kemudian di bawahnya itu baru informasi yang kurang pentingnya, kurang pentingnya misalnya, mungkin bukan kurang penting ya, tapi kayak terpenting nomor 2 lah gitu, jadi kayak setelah ngomongin profilnya gue mau ngomongin account info sama bank, misalnya mobile number sama bank accountnya gitu, jadi kayak perlu ada pembagian yang jelas nih, yang atas nih ngomongin apa, yang bawahnya ngomongin apa gitu, kurang lebih seperti itu, kemudian repetisi, repetisi ini yang tadi dibilang maintain consistency, jadi alangkah lebih baiknya kita minimalisir penggunaan apakah itu font, apakah itu warna, apakah itu bentuk gitu kan, sehingga ketika user atau pengguna ini berinteraksi dengan desain yang kita buat, karena kan kalau ngomongin produk itu kan, kayak kita ngomongin sebuah desain dari halaman A ke B ke C ke D gitu kan, beda halnya kalau misalnya kita ngomongin sebuah desain poster gitu, yaudah lu cuma lihat satu halaman itu doang gitu, nggak ada kebutuhan untuk lihat halaman yang lain gitu, kalau misalnya kasusnya di UIUX karena emang lu berinteraksi dengan beberapa jumlah halaman, jadi untuk menjaga itu nyaman ke usernya ya dengan cara kita keep it consistent gitu, biar oh user tuh nggak merasa ini tuh gue udah pindah ke halaman yang lain, tapi kok beda ya sama halaman sebelumnya apakah ini gue masih di website yang sama atau gue udah pindah website gitu misalnya kan, kalau lebih konsisten kan kayak user juga nggak perlu, nggak perlu belajar lagi setiap dia pindah halaman, kan, contohnya kalau misalnya di atas kita pakai headernya warna biru, kalau misalnya tiba-tiba pindah halaman jadi warna putih, kayak dia perlu baca lagi tuh, oh kenapa nih headernya warna putih gitu, user perlu-perlu belajar lagi sehingga lumayan bantu user mikir lagi gitu kan, sebenarnya kan kita menghindari kayak sebisa mungkin user nggak perlu mikir lah gitu nih, untuk interaksi dengan produk kita gitu, jadi dengan menjaga itu konsisten, kan, jadi kayak user udah familiar gitu, berinteraksi dengan aplikasi atau website kita, seperti itu. Ini contohnya, jadi ini tadi kalau misalnya emang penggunaan buttonnya udah seperti ini, ya mungkin kita bisa keep it konsisten aja gitu, kalau misalnya ada di bawah, ya dan kita taruhnya di bawah terus gitu kan. Nah ini kalau misalnya pakai header, ini ada yang biru di sini, kemudian yaudah pakai warna biru. Bukan berarti konsisten itu harus selalu warna biru semua, enggak, ini juga dia contohnya ada yang pakai warna putih, tapi emang balik lagi ke kebutuhannya seperti apa gitu, kalau misalnya dia konsisten adalah, oke setiap halaman yang utama dia pakai header warna biru gitu, tapi kalau misalnya halaman yang di level kedua, misalnya dia masuk ke menu apa, terus ngebuka suatu detail page, jadi mungkin kayak dia pakai halaman warna putih, karena untuk ngebedain ini halaman utamanya, ini halaman level keduanya gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian, alignment, alignment ini atau ke apa ya, rata mungkin gitu ya, kalau bahasa gampangnya gitu kan, jadi untuk kenapa harus dibikin rata, karena untuk ngebantu user dalam mencerna informasi juga gitu, kalau misalnya enggak rata atau misalnya kayak zigzag gitu kan kayak agak user agak pusing gitu kalau dia bacanya, jadi kayak lumayan jadi nambah waktu untuk user mengerti visual yang kita coba untuk tampilkan gitu. Contohnya ini, ini tadi saya bilang icon kayak akan lebih, ini contohnya yang sebelah kiri, dia pakai icon yang emang mungkin ukurannya beda-beda gitu kan, ini ada yang gede sendiri, ini ada yang naik sendiri gitu kan, akan lebih bagus kalau misalnya kita jaga itu menjadi rata gitu, sehingga mata user ini kayak enggak perlu ada effort untuk bertanya gitu, eh kenapa ini bikinnya lebih gede ya dia, apa emang ada maksud sendiri gitu. Jadi kayak user enggak nebak-nebak lagi gitu, kalau misalnya kita bisa bikin visualnya itu line gitu atau rata gitu. Ini juga contohnya di icon, ini contohnya juga di text nih, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat risip kan, mana nih yang lebih gampang gitu kan, kalau misalnya yang sebelah kiri, dia taruhnya rata kiri sama rata kanan kayak gini, kalau misalnya dia taruh seperti ini, jadinya kayak bacanya lumayan, ini juga nih lumayan kok agak kurang rata ya gitu, jadi kayak agak-agak sulit gitu, secara UI juga ini lebih balance gitu, ketimbang yang seperti ini gitu. Kemudian keempat, proximity, ini juga masih dengan komposisi, gimana caranya kita bisa menempatkan satu set yang masih berkat dengan yang lainnya, contohnya seperti ini gitu, ini kan kalau misalnya, ini mungkin contoh kasusnya kayak lebih sering kita temuin di aplikasi e-commerce, kalau misalnya mau belanja gitu kan, kayak dia ada biasanya produk image-nya, atau misalnya barang yang dijual apa, terus kayak ini ada deskripsinya, terus ini ada button-nya gitu, jadi kayak kalau misalnya disatuin semua kayak gini, tanpa ada spasi yang jelas, jadi kan kayak kecampur-campur gitu, apakah button ini punya si gambar yang bawah ini gitu, atau misalnya kebalik gitu, jadi kan kayak user perlu mikir lagi gitu, nah akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa ngelompoknya ini, dengan kasih ruang antara kelompok satu dengan kelompok dua, jadi kayak lebih gampang gitu user untuk baca satu grup informasi ini gitu, misalnya kita coba renggangin jaraknya, sehingga kayak oh berarti button ini buat yang di atas, bukan yang buat yang di bawah, karena kita ada kasih jarak gitu di sini, kalau misalnya di sini kan nggak kelihatan gitu, kayak ini punya siapa ya button-nya gitu, ini contohnya untuk si penggabungan beberapa komponen dalam satu sebuah informasi, kalau misalnya di text kayak gimana gitu, nah kalau di sini dia coba pertama bikin kayak ini tuh secara pengelompokannya nggak jelas gitu, kayak ini di tengah, ini ada yang di atas kiri, ada yang di atas kanan, ada yang di bawah, ini ada yang di sini juga, jadi kayak user bacanya mau kayak gimana gitu, untuk bisa dapetin semua informasi dengan cepat gitu, akan lebih bagus kalau misalnya kita coba satuin, jadi mungkin cara bacanya kayak, oke si Joe's Graphic ini dia tuh lokasinya dimana, ini kan kayak ngomongin lokasi gitu, yaudah satuin aja gitu, ini untuk ngomongin kontak, kontak tuh apa, bisa nomor telepon sama bisa email gitu, yaudah kita satuin aja gitu, jadi kayak bacanya bisa lebih cepat gitu si usernya, kalau lebih seperti itu. Oke, untuk wrapping up-nya, kenapa ini penting, kenapa apa aja key principles-nya, which is tadi CREP, kita udah bahas, tujuannya buat apa, untuk mengimprove quality dari desain yang kita bikin gitu. Jadi, untuk bisa memulai sebuah desain kayak ini CREP itu menjadi landasan atau foundation, gimana caranya kita bisa menyusun suatu informasi, atau misalnya kalau misalnya dianalogikan ke nasi goreng tadi, kayak gimana caranya kita bisa bikin si nasi goreng ini tuh, jelas gitu, ini apakah ini nasi gorengnya nasi goreng seafood, apakah ini nasi goreng-nasi gorengnya ayam, gimana caranya kita taruh, misalnya condimentnya, misalnya ada timunnya, atau misalnya kita kelompokin di pinggir gitu, daripada kalau misalnya kita tabur di tengah kan kayak berantakan banget gitu kan, jadi kayak bisa lebih mengimprove si produk, produk, atau misalnya nasi goreng yang tadi kita bikin, kurang-kurangnya seperti itu. Terus mungkin kayak, oke kita udah belajarnya kayak, gimana caranya, apa aja nih yang perlu kita tahu untuk bisa bikin produk yang bagus gitu, dan pertanyaannya, gimana nih caranya gitu, atau misalnya step by stepnya, sehingga kita bisa bikin good design, dan bisa ngasih interaksi yang nyaman ke si pengguna atau si usernya tadi gitu. Nah, disini dia bilang, kalau kalian tidak bisa menjelaskan, apa yang kalian lakukan dalam sebuah proses, berarti kalian gak tahu nih, kalian sedang ngapain gitu, karena untuk bisa tahu, ya kita harus perlu pelajarin juga tuh, sebenarnya kayak step-stepnya apa, kalau misalnya bikin nasi goreng tuh, ya pertama mungkin kayak masak nasinya dulu gitu kan, habis itu mungkin siapin, motong bawangnya lah, atau misalnya siapin bumbu-bumbunya lah gitu, habis itu kayak mulai masakin nasinya, dan kalau misalnya buat desain sama juga gitu, kayak mungkin kita siapin juga nih, kayak apa nih warnanya yang kita pakai, fontnya kayak gimana, terus secara visual, arahannya mau kayak gimana gitu kan, jadi kayak kita tahu dulu nih prosesnya, dan yang paling penting juga, kita perlu tahu kayak penggunanya nih siapa gitu, kalau misalnya, kan beda kalau misalnya, aplikasi yang digunakan oleh orang, misalnya kayak orang tua, sama mungkin kayak anak muda, itu bisa lumayan beda juga, misalnya kalau orang tua tuh kayak, phone-nya mungkin harus bisa lebih gede gitu, karena rata-rata orang tua susah gitu, ngeliat phone kecil-kecil gitu kan, misalnya kalau misalnya anak muda, lebih gampang gitu, atau misalnya beda antara aplikasi yang, misalnya contohnya yang dipakai sama ojek online, sama yang dipakai oleh orang yang mau mesen ojeknya gitu kan, itu kan beda user, beda kebutuhan gitu kan, gimana caranya nih, kita bisa tahu aplikasi yang kita bikin itu emang udah sesuai sama, kebutuhan orangnya apa belum gitu, kurang lebih ini dari 1 sampai 9 adalah cara yang tanda kutip common gitu ya, atau biasa gitu yang kita gunakan dalam suatu design process gitu, tapi bukan berarti ini tuh pakem dan akan selalu seperti ini gitu, nggak juga gitu, cuma biasanya kita juga teman-teman di tiket juga pake cara dari 1 sampai 9 ini gitu, mulai dari empathize, empathize itu apa, empathize itu kayak cara kita untuk bisa ngetahu, cari tahu apa kebutuhan atau misalnya apa yang dibutuhin oleh si usernya atau si penggunanya ini gitu, jadi kayak kita coba gali, oh ternyata kalau saya pake aplikasi tiket tuh butuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu, karena kan kita catat gitu kan, kita coba bikin sebuah daftar kayak, oh ternyata user tuh maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu, dan kita coba transfer tuh ke define, define itu biasanya kita coba masak tuh dari datanya si apa yang kita tahu, oh ternyata user tuh karena dia butuhnya kayak gini, kita coba untuk bikin suatu rekomendasi, atau misalnya kita coba post sebuah fitur, atau misalnya gambaran abstraknya, kayak gimana nih caranya kita bisa ngesolve si problem atau kebutuhan si usernya tadi gitu, jadi kalau contohnya si user pengen bisa beli barang dengan cepat gitu kan, oke kita coba define gitu kan, define tuh kayak kenapa nih dia butuh bikin, butuh beli barang dengan cepat ya, mungkin karena emang dia lagi buru-buru, atau mungkin dia emang udah tahu mau beli apa gitu kan, jadi kita coba masak nih informasi yang kita dapet tadi, di fase ketiga kita coba ideate, ideate itu kayak kita coba brainstorming bareng gitu kan, kira-kira kayak apa nih yang kita bisa bikin gitu, dari informasi yang kita dapetin tadi gitu, di fase satu sama di fase dua gitu kan, biasanya udah berupa kayak ide aja kita mau bikin apa gitu kan, di desainnya kita mau seperti apa gitu, baru-baru abis itu masuk ke informasi arsitektur, informasi arsitektur itu kayak, kita coba bikinin apa aja yang kita pengen kasih tahu nih ke si usernya, sehingga kita coba urutin dalam satu buah building blocks gitu, atau misalnya satu buah kerangka gitu, kayak oke yang pertama kita ngomongin ini, yang kedua kita ngomongin ini, ketiga ngomongin ini, keempat ngomongin ini gitu, jadi kayak udah dalam sebuah suggestion ke dalam bentuk informasi, informasi apa aja yang kita pengen sampaikan gitu, terus masuk ke fase selanjutnya wireframe, wireframe ini biasanya kita udah mulai coret-coret kasarnya nih, kayak oke dari informasi yang kita pengen sampaikan tadi, kayak oh ini bakal ada di atas, oh ini bakal ada di bawah, oh ini bakal ada seperti ini, ini bentuknya seperti ini, ini harus bentuk coret-coret doang gitu, kemudian kalau misalnya high fidelity, atau setelah kita ngerjain wireframe ini, adalah kayak mulai masuk ke pewarnaan, ke pemilihan font-nya seperti apa, layout-nya seperti apa, lebih kayak kita mempercantik apa yang udah kita coba bikin di wireframe tadi, kemudian kita coba setelah high fidelity, yang ketujuh itu user interface flow, dari yang udah kita bikin tadi, kayak gimana caranya, kita coba susun halaman-halaman tadi yang kita udah bikin, dalam bentuk sebuah flow gitu kan, oh ini kalau di klik dia perginya ke sini, oh ini kalau di klik perginya ke sini gitu kan, terus kalau misalnya itu jadi, mungkin kayak kita ada nomor 8, biasanya dibikin prototipenya, kayak biar lebih kerasa, kalau misalnya di handphonenya seperti apa gitu, jadi kayak kalau misalnya di klik langsung bisa pindah halaman gitu, biasanya udah dalam bentuk kita mockupin, atau misalnya kita bikin kayak seolah-olah udah desain yang kita bikin tadi, udah dalam bentuk aplikasi gitu, tapi padahal masih berupa gambar atau misalnya desain gitu kan, nah terus abis itu validate dari yang kita coba masukin dalam bentuk gambar di handphone tadi, kita coba kayak tes ke teman dengan tujuan untuk ngevalidasi, apakah desain yang kita bikin ini emang udah sesuai nggak nih sama yang dia pengenin gitu, atau misalnya kita tadi pengen coba bawa ke orang yang tadi pengen beli barang dengan cepat tadi, eh ini gue bikinin kayak gini, apakah yang gue bikin ini udah sesuai sama kebutuhan lo apa nggak gitu, jadi ada proses validasi. Dari 1 sampai 9 ini adalah proses yang common di sebuah desain proses, tapi kalau misalnya konteksnya ngomongin desain proses aja, mungkin bisa kita simplify dari nomor 4 sampai nomor 8, karena biasanya untuk bisa mencapai sebuah rangkaian desain proses yang emang end-to-end ini, atau misalnya dari empathize sampai validasi ini, kita dibantu sama user researcher gitu, apa kerjanya bedanya sama desainer, kalau researcher gimana caranya mereka dapetin informasinya dari user, ditranslate ke dalam sebuah desain, itu adalah kerjanya desainer, dan kemudian mereka akan bantu ngevalidasiin apakah si desainnya ini udah sesuai sama kebutuhan yang tadi tim researcher yang bisa dapetin ketika melakukan interview ke penggunanya gitu. Kemudian kita coba breakdown satu-satu, information architecture, ini mungkin tadi kayak singkatnya saya jelasin overallnya seperti apa, ini kita breakdown satu-satu, yang pertama information architecture, ini tadi yang saya bilang, kita coba kumpulin dulu nih, kayak informasi apa aja yang mau kita kasih lihat di halaman, sebuah halaman ini gitu kan, oke gue mau ada misalnya informasi tentang headernya gitu, habis itu mulai ke bawah ngomongin tentang profilenya gitu, mulai ke bawah lagi ngomongin tentang produknya gitu, mulai ke bawah lagi ngomongin kontennya dan seterusnya dan seterusnya gitu, bisa macam-macam bentuknya seperti apa gitu kan, bisa kalian pakai post it, kayak gini coba tempel-tempel, nanti kan kalau misalnya, eh kayaknya urutan nomor 3 cocoknya di nomor 8 gitu kan, jadi kayak bisa copot lagi, terus taruh bisa dimain-mainin, bisa ditukar-tukar gitu, bisa pakai metode itu, atau misalnya kalau pakai platform digital, ada aplikasinya juga, banyak juga macam-macam, bisa pakai aplikasi desainnya, atau bisa mungkin kayak, intinya kan cuma menyusun doang gitu kan, bisa pakai aplikasi desain apa aja gitu, semua dari Photoshop sampai emang aplikasi yang khusus buat ngebikin UI-UX gitu, intinya karena cuma emang kita pengen nyusun informasinya aja gitu, ini contohnya tim Spotify bikin, jadi kayak di home itu, ini kalau misalnya bisa lihat, di home itu ada apa sih informasi yang pengen kita sampaikan gitu kan, ini kayak kurang lebih ada 7 informasi gitu kan, terus ketika dia browse, ada informasi apa aja nih yang pengen disampaikan gitu, jadi kayak udah mulai memetain informasi apa aja yang bakal kita taruh di setiap halaman gitu. Apa nextnya? Nextnya adalah kita coba bikin halaman itu menjadi sebuah wireframe atau layout kasarnya aja gitu, kayak ini nanti akan ditempatin seperti ini, di sebelah sini bakal ada button atau tombol, di sebelah sini bakal ada title, di sebelah sini bakal ada gambar atau text gitu, jadi kayak udah mulai memetakan informasi-informasi yang tadi kita define di information architecture gitu. Bisa dari coret-coret seperti ini di kertas, atau bisa pakai aplikasi software di laptop juga seperti yang ini, digital seperti ini gitu kan, bisa paper and pen kayak gini, ini bisa juga dengan aplikasi digital. Jadi intinya mau pakai apa aja bebas, tapi kayak esensinya adalah di fase ini kita coba mulai metain aja nih, ini bakal dimana komponennya bakal ada apa aja seperti itu. Kemudian masuk ke fase high fidelity yang tadinya kita udah mulai susun nih, kayak bisa bikin layout kasarnya aja, ini mulai kayak kita masukin elemen UI-nya gitu, bisa warnanya seperti apa, font-nya kayak gimana, spasinya seperti apa, apakah mau ada gambar atau enggak, atau apakah perlu ada image atau enggak gitu kan, jadi kayak ini udah mulai masuk di fase mempercantik wireframe yang tadi kita bikin gitu. Kurang lebih bakal ada bentuknya, nanti udah mulai kayak mirip-mirip aplikasi gitu, dimana ada headernya, ada kalau misalnya button warna apa gitu kan, kurang lebih seperti ini gitu. Kemudian udah jadi nih desainnya, next-nya apa gitu kan, kita coba susun desain yang tadi kita bikin untuk emang kita pengen ngetes nih, apakah aplikasi yang kita bikin atau desain yang kita bikin ini udah nge-cover, atau misalnya udah dari semua function, atau misalnya semua button ini udah ada halamannya apa belum gitu, jadi misalnya kayak di halaman home kan biasanya ada menu, misalnya kayak about us, ada menu contact us, ada menu our service, ada menu apa gitu kan, jadi kayak kalau misalnya itu di klik, udah ada belum beneran nih halamannya, kita udah cover semua informasi yang kita, udah cover semua halaman yang pengen kita tampilin enggak nih gitu, jadi kayak dengan cara kita coba breakdown nih, kayak oh ini kalau di klik kemana nih arahnya, oh ini kalau misalnya pas di scroll munculnya apa gitu kan, bisa seperti ini kita bikin juga dari aplikasi desktop-nya, aplikasi UIUX-nya untuk tujuannya apa, ya tadi tujuannya untuk kita gampang juga nih, pertama untuk bisa nge-cover semua step-stepnya, apakah udah lengkap, kedua ya mungkin kalau misalnya kita perlu nge-presendin itu ke klien, atau misalnya kita pengen nge-nyobain itu ke stakeholder, atau misalnya ke tim kita gitu, mereka udah gampang gitu, oh lu bikin kayak gini, pas di klik kesini arahnya kesini, jadi kayak mapping-annya atau misalnya pemetaan halamannya itu udah kebayang gitu, kemudian prototype, nah prototype ini tujuannya apa, prototype ini tujuannya untuk kayak memberikan kesan yang, emang yang udah kita bikini, seolah-olah udah sebuah aplikasi, atau misalnya feel-nya itu, atau berasanya itu emang udah pake aplikasi beneran gitu, padahal ini mesti desain gitu, tujuannya apa, yang biar kita kadang desain di laptop, atau misalnya di komputer tuh bakal terasa beda, ketika kita coba translate, atau misalnya kita coba kirim itu ke handphone, terus kita cobain gitu, kayak ternyata phone-nya kekecilan ya gitu, atau misalnya bagian ini kurang terlalu kelihatan gitu, jadi kayak di fase ini kita kadang baru ketauan tuh, desainer baru-baru tahu, oh ini kayaknya lebih enak, kalau misalnya gue tambahin lagi deh ukuran phone-nya gitu, walaupun sebenernya pas kita coba di komputer, udah lumayan gede gitu, tapi kan agak lumayan beda tuh, kalau misalnya di handphone kita cobainnya gitu, kemudian, itu di fase terakhir, di desain proses gitu kan, terus kayak, gimana nih caranya, untuk kita tahu, udah tahu apa aja bahan-bahan masakannya, kita udah tahu cara masaknya gimana, sekarang gimana caranya untuk menjadi seorang cooker, atau misalnya si chef ini gitu, pertama, kita perlu familiarin dulu, di dunianya UI UX ini sebenernya, ngomonginnya apa aja sih elemen-elemen yang dibahas tuh, atau misalnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain yang bakal jadi bagus, atau misalnya gak bagus itu apa-apa aja gitu, yang tadi gue contohin itu si crap tadi, kayak yang teman-teman perlu lakukan itu kayak, yaudah sering-sering aja tuh, lihat atau misalnya ngerasain, oh ini kira-kira, gue kalau misalnya pakai aplikasi, aplikasi yang lain gitu, bagusnya gimana gitu, apakah dia udah coba bikin kontrasnya yang bagus, apakah dia udah bikin fontnya mudah kebaca, ataukah emang secara pengelompokan informasinya udah jelas gitu kan, jadi kayak disering-sering ngeliatin referensi gitu, untuk bisa kita tahu mana desain yang emang udah bagus, mana yang belum gitu. Kemudian yang kedua, tadi yang barusan kita bahas, kayak belajar lagi nih, desain prosesnya seperti apa gitu kan, untuk bisa membuat sebuah produk yang emang bagus, seperti apa, itu tadi mulai dari aninkumasi narkitektur sampai prototipe tadi, atau mungkin kalau emang ternyata teman-teman punya banyak waktu, mungkin bisa lumayan ngambil kerjaannya si researcher juga, nggak ada salahnya juga, kayak teman-teman bisa kayak tanya temannya, atau misalnya tanya kliennya, kayak mau bikin apa, penggunanya siapa, terus mungkin melakukan sebuah interview singkat gitu kan, kayak kliennya misalnya adalah sebuah perusahaan, aplikasi untuk transportasi gitu kan, kliennya siapa, mungkin kliennya kayak orang yang pengen buat pergian dalam kota gitu misalnya, mungkin kayak teman-teman bisa interview tuh, teman-teman ya, orang-orang yang emang behaviornya, atau misalnya perilakunya yang sering traveling gitu kan, kayak oke, bapak kalau mau traveling butuh apa aja pak, oh saya butuh ada, gampang nyari tiketnya mas, saya juga perlu ngisi informasi detail data diri saya dengan cepat gitu kan, jadi kayak kita dapat informasi itu, yaudah kita coba translate itu kayak desainnya seperti apa gitu, dan di terakhir tadi ada validate juga, mungkin kita juga gak apa-apa gitu, tetap bisa, pas desainnya udah jadi, kita coba validate ke orang yang tadi kita interview itu, apakah emang yang kita bikin ini udah memenuhi kebutuhannya mereka atau belum gitu, nah kemudian yang ketiga yang perlu dipikirin juga kayak sering-sering melihat referensi gitu kan, untuk kita emang bisa tahu mana yang bagus, mana yang belum bagus gitu, biasanya kalau di mana gue cari referensi desain yang bagus, mungkin kayak pertama ada One Page Love gitu kan, dia emang website yang ngasih lihat ini trend desain zaman sekarang gitu, sama awards juga, atau misalnya kayak kalangan desainer juga pasti banyak tahu tentang Rible, di mana desainer-desainer lain biasanya suka tanda kutip pamer kerjaan yang mereka sedang melakukan gitu, terus patterns, patterns ini, patterns dan mobil ini, mobil.com ini kayak lebih ngomongin yang sekarang trendnya tuh seperti apa gitu, untuk aplikasi-aplikasi yang ada di market sekarang gitu, kemudian yang gak kalah pentingnya sering baca aja artikel kayak banyak nih, kayak di internet juga udah mulai mereka kayak ngebedah suatu desain proses gitu kan, mulai dari dia interview orang, sampai dia balik lagi ke orangnya itu prosesnya seperti apa, di proses dia ngedesainnya itu melalui berapa step itu udah mulai banyak gitu, dimana cara bacanya mungkin kalau gue biasanya terjun itu ke marvelapp.com ini, terus di medium banyak banget, kemudian blog Invision app ini itu lumayan-lumayan ini juga tuh, insightful juga untuk kita dapetin emang proses yang emang dikatakan ideal gak ada gitu kan, tapi kayak yang mungkin bisa jadi referensi kita seperti apa gitu. Mungkin ini gue dapet ininya dari sumbernya kayak read design articles everyday, mungkin kayak gak perlu setiap hari tapi kayak do it regularly aja, jadi kayak keep it consistent aja, emang kalau misalnya mau belajar ya perlu ada commitment aja gitu. yang berikutnya yang paling penting ya jangan cuma apa namanya tau gitu kan, tapi kayak yaudah coba praktis juga gitu, kayak mulai dari ngebikin informasinya si tekturnya sampai prototipenya itu gimana gitu, atau misalnya kayak dengan kita praktiskan, kayak kita mungkin tau kayak oh bagian disini gue masih agak kurang nih, atau misalnya gue bagian sini tuh masih kayak bingung nih gimana caranya gitu, dan kita coba tanya ke temen kita atau misalnya kayak buka internet kayak untuk spesifiknya cara bikin prototip itu kayak gimana sih gitu, jadi kayak kita karena kita tau set of prosesnya, jadi kayak kita tau kita kurangnya dimana dan kita bisa belajar yang mungkin bagian itu aja gitu. yang selanjutnya ini referensi aja sebenernya, sebenernya banyak tuh yang di luar sana aplikasinya macem-macem gitu kan, cuma kalau misalnya ngomongin UI UX Design, ini aplikasi yang emang kita common dipakai di perusahaan design gitu, jadi pertama itu ada sketch ini khusus buat macOS doang, belum ada di Windows, tapi kalau misalnya Vigma ini bisa ada dimana aja, kemudian Invision App ini biasanya dipakai untuk kita bikin prototipenya. Untuk commonnya seperti ini, tapi kalau misalnya ditanya ada apa aja itu udah di internet udah banyak gitu, jadi teman-teman mungkin bisa pilih aja yang mana yang menurut teman-teman gampang gitu kan, cuma kalau misalnya ngomongin yang biasanya dipakai di perusahaan, kurang lebih tiga ini gitu. Kemudian mentor and mentor ini lumayan penting juga gitu kan, kayak teman saya juga pernah bilang waktu itu kayak gimana caranya kita bisa belajar cepat, lebih cepat gitu, belajar dengan cepat itu bukan cuma kayak kita belajar, baca artikel atau misalnya praktis gitu, tapi kayak dengan kita mau mentorin orang juga atau misalnya kita kayak ngasih sharing pengalaman juga, itu tuh juga malah lebih lumayan ningkatin skill kita di spesifik kerjaan itu gitu. Karena dengan kita sharing itu kayak kita memaksimalkan potensi skill kita gitu, bisa dengan mentorin orang atau misalnya dengan dimentorin orang juga gitu, jadi kalau misalnya teman-teman punya emang satu teman yang punya kesukaan yang sama dalam UI UX ini, ya coba aja brainstorming bareng atau misalnya ajak diskusi bareng gitu untuk saling bertukar pikiran gitu. Jadi sebenarnya UI UX designer itu siapa sih gitu, UI UX designer itu sebenarnya dia kayak perantara gitu loh, perantara antara si user dengan aplikasi yang dia coba bikin gitu, jadi kayak harusnya aplikasi yang dibikin atau misalnya desain yang dibuat oleh seorang desainer ini kayak udah harus memenuhi kebutuhannya si user ini gitu, jadi fungsi UI UX designer itu kayak perantara gitu, bukan emang kita bikin desain yang ini bagus nih udah menurut gue gitu. Again yang bilang bagus itu kan sebenarnya kayak bukan si desainer ya, tapi kayak si usernya gitu, makanya kita perlu validate gitu apakah yang kita bikinnya emang udah bagus apa enggak gitu. Kemudian udah tau nih kita bahan-bahan bikin UI UX apa aja, prosesnya kayak gimana, how to start sebagai UI UX desainernya kayak gimana, dan sekarang kayak perlu tau juga nih untuk di industri sekarang tuh sebenarnya UI UX tuh prospectnya kayak gimana sih gitu. sebenarnya kalau misalnya ngomongin desain atau misalnya UI UX ini kayak bisa bentuknya macem-macem gitu, jadi kayak kalau disini dia bilang kan selama orang berinteraksi dengan sebuah produk berarti ya butuh ada ilmu UI UX gitu disana, nah jadi kayak pengaplikasinya bisa banyak banget gitu, nggak cuma di digital dulu tapi kayak kehidupan sehari-hari juga bisa gitu. Ini contohnya digital produk nih, kalau mungkin prospect kedepannya yang bakal lebih banyak lagi, orang bisa mungkin pakai berinteraksi dengan aplikasi itu di wearable device ini kayak si dari jam tangan kalian, atau misalnya dari kulkas kayak gini, atau misalnya kayak di stasiun gitu, atau bahkan kayak di mobil bisa, jadi nggak cuma terbatas website sama app gitu sekarang. Terus, physical product gimana nih contohnya? Nggak sedikit juga, lumayan banyak juga gitu, bahkan kayak tadi kan esensinya UI UX itu kan kayak gimana caranya kita membuat sebuah produk yang dapat menciptakan kenyamanan, atau misalnya tadinya oke gitu kan, kayak sekarang lebih kayak meningkatkan value, atau misalnya experience dari interaksi antara si pengguna dengan produknya gitu. Kalau misalnya ini contohnya, ini kan gate buat karcis gitu kan, kayak sebelumnya kan kita pakai tombol gitu kan, terus gara-gara corona, jadinya kayak orang kan untuk mau mencet tombol itu kan kayak lumayan takut gitu kan, kayak kalau misalnya gue pencet nanti ini dong, harus cuci tangan lah atau kayak gimana gitu kan, nggak ada yang salah gitu sebenarnya, tinggal cuci tangan doang gitu, tapi dengan nambahin si sensor ini, jadinya kayak user nggak perlu neken-neken tombol gitu, jadi kayak yaudah dia tinggal scan, terus karcisnya keluar, yaudah nggak perlu cuci tangan gitu, itu kan kayak meningkatkan sebuah experience dalam berinteraksi dengan produk gitu kan. Apalagi gitu contohnya, ini gara-gara corona lumayan banyak juga nih, yang merubah ini kita, merubah value dalam mendesain sebuah produk ini. Kalau mungkin tadinya orang pake ember gitu kan, terus kayak pake tangan di naikin gitu kan, tuh si tuasnya gitu untuk bisa airnya keluar gitu kan, terus corona terjadi nih gitu kan, mungkin orang mikirnya kayak gimana ya caranya, biar lebih nyaman lagi gitu, menggunakan si alat pencici tangan ini gitu, dan si desainernya ini mungkin kayak kepikiran, yaudah kita bikin yang nggak usah perlu pake, nggak usah perlu pake tangan gitu, jadi kayak yaudah tangannya ready aja gitu, terus dia pake kaki gitu kan, jadi kayak lebih nyaman lagi gitu, terus yaudah mungkin gambarnya seperti ini gitu, gimana dia coba pake diinjek disini, nah terus nanti akhirnya keluar disini gitu, jadi kayak nggak perlu muter keran gitu kan, kalau muter keran nanti pas matiin muter, nyentuh kerannya lagi, jadi kayak dia perlu pake tangan lagi gitu, jadi dia coba bikin pake kaki aja, nanti airnya keluar seperti ini gitu, ini dia mencoba mengaplikasikan new UX tuh, di produk yang dia bikin ini gitu, nah mungkin nggak cuma experience-nya aja nih, yang bisa kita improve gitu kan, tapi kayak si visualnya juga perlu kita pikirin juga gitu kan, terus gimana nih kalau misalnya kita sulap, atau misalnya kita bikin tampilannya bisa lebih bagus lagi gitu, yaudah deh coba bikin produk yang emang lebih proper lagi gitu kan, emang ini mungkin kayak dia bikin kerangka-kerangkanya, dia bikin wireframenya gitu kan, nah pas proses high fidelity ya dia bikinin produk yang emang beneran, udah orang udah tau ini tuh tempat citangan yang emang beneran tempat citangan gitu, kayak gini kan kesannya kayak ditambal-tambal doang gitu kan, jadi banyak gitu, kalau misalnya teman-teman perhatiin lagi mungkin kayak di sekeliling-kelilingnya, lumayan banyak kita bisa terapin si nilai UI-UX ini tadi gitu, jadi jangan takut sebenarnya design as everywhere gitu, dari baju yang kita pakai sekarang tuh, sampai smartphone yang kita pakai itu, itu tuh design gitu, nah misalnya contohnya aja gitu, tadi sebelum mulai tadi gue sempat ada di backstage sama Kak Melati gitu kan, gue pakai baju warna coklat gitu, warna coklat gelap gitu, terus pas gue lihat background gue kayak warna coklat juga gitu, pas gue lihat gue di kamera kok kesannya kayak gue nggak kelihatan gitu kan, yaudah gue coba pakai baju putih biar lebih kontras aja gitu sama backgroundnya gitu, kurang lebih seperti itu, semoga teman-teman bisa dapat lumayan banyak nih ilmunya, dan yang paling penting kalau emang ada niatan kesana, karena emang saya juga lihat tadi ada lumayan banyak orang, kebanyakan juga dari mahasiswa, yang mungkin pengen coba mulai belajar gimana caranya berkarya di bidang UI-UX, pesannya yang mungkin latihan gitu, kalau misalnya latihan mungkin kayak lebih nyata aja gitu, emang ada buktinya kalau emang kita tuh niat gitu. Ya, terima kasih teman-teman, mungkin ada pertanyaan pasti ada nih, kayaknya udah lumayan banyak juga, kita bisa bahas satu-satu ya. Iya benar, makasih Mas Adit, rata sharingnya udah panjang banget ya materinya, mungkin teman-teman udah penuh banget nih catatannya sama materi yang disampaikan oleh Mas Aditnya. Oke, kita masuk di pesi Q&A, dan nggak perlu disebutin lagi, udah menumpuk banget ya pertanyaan-pertanyaan, sampai bingung kita nih mau milih yang mana. Nah, buat ingetin teman-teman juga, nanti kalau misalnya teman-teman yang ingin punya sertifikat, kita udah kita mengadain ya S-Sertifikat yang teman-teman mau ikut, mana tau yang perlu ya, karena tadi kemarin kita lihat juga banyak yang mahasiswa, mana tau perlu juga nih buat referensinya juga di CV dan segala macem, nanti teman-teman bisa isi, nanti dikasih linknya, bakal nanti dikirimin S-Sertifikatnya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A, mungkin kak operator mungkin bisa menampilkan. Nah ini pertanyaan menarik Mas Adit, ini dari Mas Asep Erodit, dia mengatakan lagi Mas Adit mau kasih pertanyaan, kenapa UI-UX tidak UI-UX padahal segi flow itu kan UX dulu baru UI. Nah ini, ya ada dua pertanyaan, ini kan bahas karir portfolio UI-UX seperti apa? Mungkin yang di awalnya flow antara membedakan kali, antara UI dan UX ini kayaknya masih belum ini, belum nge-getegi flow-nya. Sebenarnya sih, oke, saya coba jawab yang ini dulu ya. Sebenarnya emang ini banget sih kayak, awal dasarnya tuh mungkin saya kurang-kurang jelas juga tuh kenapa, tapi kayak yang teman-teman perlu, apa namanya perlu tahu tuh kayak, nggak ada alasan kenapa UX dulu, UI dulu, bahkan kayak mungkin bisa aja si UI-nya itu dikerjain duluan, nggak, nggak gitu, sorry. Bisa aja kayak si UI-nya itu adalah bagian dari the whole experience kita bikin si design-nya gitu. Jadi kayak untuk bisa bikin user experience yang bagus mungkin kayak ada si UI-nya gitu. Jadi kayak apart of bikin experience, perlu ada UI-nya gitu. Tapi mungkin dalam proses pengerjaannya bisa aja UX itu, UX itu beda loh sama wireframe gitu kan. UX itu bukan wireframe gitu. Jadi kayak UX itu apa, UX itu ya tadi kayak produknya ini emang udah bisa dibilangkan UX-nya baik, ya pasti udah dengan UI-nya yang baik dan struktur informasinya yang baik gitu. Jadi kayak nggak ada alasan kenapa UI duluan atau UX duluan gitu, tapi kayak UI itu apart of-nya si UX gitu. Bahkan kesini-kesini kayak kebanyakan orang jadinya menggunakan istilah product designer gitu. Yaudah langsung emang beneran ini aja gitu, emang beneran itu produk yang kita design gitu, bukan lagi kayak UI atau UX gitu. Nah untuk nih yang kedua pertanyaannya, di satu pertanyaan yang sama, gimana nih membahas karir portfolio-nya UI-UX? Mungkin mungkin sedikit apa ya kali ya cerita tentang ketika awal freelancer, kemudian akhirnya mengambil jalur profesional. Karena kan banyak nih teman-teman yang juga freelance, aku UX-nya freelance lah gitu, tapi masih mikir apakah bagus ya ketika nanti in-house, kan itu kayak di idealisme nggak sih? Kayak antara freelance sama yang in-house yang ada di profesional sebagai UI-UX-nya posisi. Mungkin bisa share ya mas? Iya oke, untuk bisa bikin portfolio yang bagus kan sebenarnya portfolio ini sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan? Untuk kita ajang pamer nih ke orang bisa itu emang kalau misalnya kebutuhan kita mau interview gitu kan? Atau misalnya kita kayak sekedar buat artikel gitu di luar. Sebenarnya kan yang dibaca orang tuh kayak pertama eksplorasi desainnya seperti apa? Dan kemudian yang kedua gimana caranya kita ngerubah suatu problem menjadi sebuah solusi melalui desain gitu. Jadi kayak ada penilaian di proses gimana berpikirnya nih si orang yang buat portfolio ini gimana caranya dia nge-translate sebuah problem menjadi sebuah desain gitu. Jadi kayak prosesnya gitu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa, kalau misalnya emang pengen tahu mungkin banyak tuh yang tadi tuh referensi yang tadi saya bilang salah satunya di medium size desain gitu. Itu orang udah mulai banyak tuh nulis case study-nya seperti apa gitu kan? Apa yang they're trying to solve melalui desain tuh kayak gimana gitu. Nah mungkin bisa yang tadi saya bilang desain prosesnya seperti apa ya dijelasin aja gitu. Kayak oh saya bikin ini karena emang menurut si user itu lebih bagus tuh atau misalnya ada permintaan dari si usernya atau pengguna itu seperti ini gitu. Makanya dengan kayak gitu saya bikin kayak gini. Prosesnya UX-nya seperti ini, informasinya arsitekturnya seperti ini, terus wireframe-nya seperti ini, high fidelity-nya seperti ini, prototype-nya seperti ini gitu. Jadi kayak ada prosesnya doang gitu. Nggak cuma kayak desain yang gue coba mau bikin redesign ini deh gitu. Nggak cuma kayak gitu doang, tapi kayak ada why-nya gitu. Ada kenapa, kenapa lo coba untuk merubah desain ini gitu. Apakah ada value yang lo pengen tambah? Apakah emang sekedar cuma tanda kutip kayak ngedesain gitu. Kalau misalnya kayak sekedar kutip ngedesain doang kan kayak orang kan nggak dapet tuh kayak ya kenapa gitu. Kenapa dia harus redesain gitu, tapi kayak perlu ada background-nya gitu. Mungkin di situ. Jadi banyak teman-teman bisa mungkin di start-nya di study case ya. Aku juga sering lihat sih di medium ada teman-teman yang udah, ya belum nih, belum ada kayak project kan atau gimana, tapi udah pengen mulai dengan mencoba melakukan inovasi di berbagai aplikasi yang ada bisa jadi ya? Mungkin kalau dulu saya juga dulu ceritanya mungkin kan kayak orang-orang bingung gitu. Bukan gimana caranya bikin portfolio. Tapi kalau misalnya, tapi saya nggak punya project gitu, nggak punya real project gitu. Tadi kan tadi kan fake design project gitu. Jadi kayak ya yang kalau misalnya teman-teman pernah lihat di yang lain tuh kayak misalnya ada Facebook redesign, ada YouTube redesign. Ya bikin aja kayak seolah-olah kayak itu tuh project gitu. Ya udah, tujuannya kan kita pengen praktis dan ya udah kalau misalnya yang bagus kita coba ini. Bukan skill ya. Iya. Jadi kan kayak bisa aja kayak pura-pura aja gitu. Pura-pura ada project apa gitu kan. Yang pengen kita nilai kan kayak proses itunya, prosesnya desainnya gitu. Jadi bukan berarti harus berada project gitu, baru bisa bikin portfolio gitu. Siap. Oke mungkin jelas-jelas ya Mas Roni atau Mas Asip ya panggilnya. Oke lanjut Kak Moderator. Nah ini juga menarik nih dari Mas Ramdhani Amrullah. Saya mau salam Mas, saya mau ingin bertanya Mas Adit, gimana sih perkembangan desain di era sekarang? Terutama dengan hadirnya aplikasi desain. Apa sih dampak yang ada di sebagai seorang desainer UI UX? Aku tahu sih yang dimaksud, cuman boleh nggak sih nyebut merek? Mungkin bisa langsung samput Mas. Aplikasi instan desain itu maksudnya terlihat ya? Iya aku tahu sih. Boleh sebut Pak ya? Bisa kayak ada yang kanva, mungkin sekarang udah mulai ada mobile ininya juga kan. Kayak playframe dan juga ininya. Dan ada beberapa aplikasi lain yang udah langsung tinggal skrip-skrip apa? Tinggal grab-grab aja kali ya. Grab-grab warna dan segala macem gitu. Mix-nya lebih mudah. Mungkin bisa-bisain ya. Mungkin bukan cuma bisa kan Pak, karena ini mungkin konteksnya UI UX. Mungkin kayak bisa aja WordPress gitu kan. Mungkin bisa aja banyak nih yang lain gitu kan. Oh iya, yang udah ada temannya tinggal. Dampaknya apa ke seorang desainer? Mungkin kayak dampaknya nggak gimana ngaruh gitu kan. Karena kan emang untuk ngebuat sebuah desain itu kan emang perlu apa ya? Perlu-perlu dibutuhkan sebuah adanya proses itu tadi kan. UI UX designer kan bukan cuma kayak dia ngedesain doang gitu kan. Tapi kan ada proses desain thinking-nya gitu. Kayak gimana caranya dia, balik lagi tadi kayak user designer, UI UX designer itu adalah kayak penyambung lidahnya user gitu. Atau misalnya dia tuh user advocate gitu kan. Nah, ya terlalu misalnya emang mau tools-nya adalah WordPress atau kayak gimana ya nggak ada masalah gitu. Tuhan juga tujuannya sama-sama ngedesain gitu kan. Cuma kalau misalnya emang kerjanya sebagai team gitu kan. Kayak misalnya ada developer, ada front-end, ada back-end gitu. Dan emang task kerjaannya ini emang gede dan kita butuh adanya eksplorasi. Kalau misalnya pakai desain-desain kayak si WordPress kan kayak lumayan apa ya? Lumayan kayak satu step loncat aja gitu. Kayak nggak ada proses wireframe-nya gitu kan. Informasi arsitekturnya mungkin ada cerita-cerita di kertas tapi kayak proses wireframe-nya jadi kayak kurang gitu. Sehingga kayak proses kreatifnya udah sedikit terpatahkan karena emang biasanya udah ada template gitu. Jadi kayak untuk eksplorasinya mungkin bisa, 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 apa ya bisa dibilang jadi kurang, 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 kurang banyak gitu. Kalau misalnya desain yang emang custom ya kita bisa bikin seserah kita mau kayak gimana gitu. Tapi tetap emang perlu mikirin sisi development-nya seperti apa gitu. Kalau di sisi masnya yang perkembangan desain itu gimana? Yang untuk aplika perkembangan desain di UIUX sekarang mungkin dari sisi mas yang memandang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya keserahannya gimana? Berkembang apa kebutuhan yang makin banyak apa gimana? Mungkin dua hal tadi yang Bang Melody tanya. Pertama emang perkembangannya seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa. Kalau ngomongin yang nomor dua dulu, kalau emang ngomongin kebutuhan, kan kebutuhannya emang pasti bakal banyak gitu yang everything is become digital dan kita perlu ada desain yang emang untuk support yang bisa dibilang digital tadi gitu kan. Digital kan berarti kayak ngebikin sebuah suatu interface gitu kan, yang berarti butuh ada UIUX gitu di sana. Terus perkembangannya seperti apa gitu, perkembangannya bisa ada dua, perkembangannya industri sama perkembangan dari segi prosesnya gitu atau misalnya si pelaku desainnya gitu. Saya industri ya tadi saya udah jelasin kayak bakal banyak banget nih si penerapan digitalnya ini bisa terjadi di mobil, bisa terjadi di kulkas, bisa aja kayak orang mau beli sayur sekarang gak perlu ke pasar, tapi kayak cuma ngomong pakai buka kulkas gitu kan, kayak dari ada ininya, ada panel interface-nya, yaudah bisa langsung dari situ aja gitu kan. Itu kalau ngomong industri, kalau misalnya dari segi pelaku desainnya sendiri sih emang yang paling berubah itu mungkin kayak kita perlu aware juga nih soal tools-nya gitu, mungkin yang paling sangat berkembang tuh sekarang tools-nya gitu, kalau misalnya proses mungkin kayak tadi, proses mungkin gak ada yang ideal gitu, dan masing-masing orang punya gayanya sendiri itu untuk bisa bikin sebuah desain proses gitu. Tapi yang perlu kita tanemin emang goals-nya apa gitu, kalau goals-nya sih ya emang pengen nge-soft problem-nya si user gitu kan, perkembangan desain proses seperti apa, mungkin kayak bisa dibilang macam-macam gitu, beda antara user mau bikin proyek baru sama user mau bikin proyek untuk revisi atau iterate desain yang untuk pengembangan improvement sama emang create from the scratch gitu kan, jadi kayak proses emang macam-macam gitu, cuma kalau tools yang tadinya ya mungkin kalau misalnya emang teman-teman desainer yang dulu tahu tuh mulai dari kita pakai aplikasi di Photoshop, Photoshop kan buat edit-edit foto kan, kita mulai bikin desainnya dari sana, terus sekarang kayak udah ada, udah ada, apa namanya, udah ada Figma, Figma juga udah bisa nyatuin UI UX desainnya, langsung prototyping-nya bisa di situ juga gitu, ya keep up aja dengan adanya, apa namanya, tools yang emang semakin berkembang di sekarang ini gitu. Oke, makasih banyak, udah cukup jelas ya sepertinya, karena ada dua versi nih perkembangan, ada aku highlight dikit ya, satu perkembangan soal kebutuhan sama prosesnya juga berkembang ternyata. Kita mungkin balik ke pertanyaan yang pertama, karena tadi terlihat ada sikit pertanyaan pertama yang udah, udah nungguin, cuma mungkin agak expert gitu pertanyaannya, kita awali dulu dengan yang lebih mudah nih, karena ngomong soal teknologi AR ya, aku bilangnya AR ya, AR dan juga, AR ya, AR, dan juga mempengaruhi user interaction-nya manusia ke depan. Mau tanya nih, posisioning-nya UI UX dalam AR teknologi seperti apa ya? Apakah sudah masuk ke sana nih peran mas ngerjain UI? Belum, belum tuh bisa berarti karena emang industri yang emang saya lagi gelutin sekarang tuh, tidak membutuhkan AR, atau mungkin kalau misalnya saya bisa ngeraba-raba, kalau misalnya perannya UI UX di AR ini kayak, mungkin emang agak apa ya, emang lebih banyak ngomongin si engine-nya. Injects-nya kali? Ya, UX-nya ya pasti, karena UX itu juga si sistemnya itu juga part of gimana caranya kita bisa bikin experience yang baik nih ke si user-nya, tapi kalau misalnya UI-nya mungkin kayak, ya kurang aja kan, kalau misalnya AR itu kan aplikasi kamera gitu kan, kayak kurang banyak, tapi kalau diperlu di apa, kalau di sebagai desainer juga bukan cuma yang kita pikirin UI-nya doang, tapi kan kayak experience-nya kayak gimana gitu, kayak sebenarnya fungsinya ini AR ini apa gitu, apakah emang untuk ngebaca data, atau emang untuk ngebisanya kan AR yang dipakai untuk kalau misalnya kita scan di mana, keluar pop-up informasi apa gitu. Filter-filter mungkin, ya. Atau ya filter juga, ya bisa. Bisa juga filter gitu. Misalnya. Ya, mungkin itu tadi yang pertama filter kan, kedua mungkin bisa aja kayak kalau misalnya kita mau beli, belanja-belanja perabotan gitu kan, misalnya ada satu perusahaan, perusahaan, emang mereka udah nerapin AR, kalau misalnya gue beli meja gitu kan, gue bisa pakai AR, gue taruh di sini kira-kira cacap lah tuh. Iya, bener. Buat nggak, warnanya sama nggak ya gitu. Udah secanggih gitu. Nah, balik lagi kayak kebutuhan user-nya tuh apa gitu, dan kita perlu tahu juga kayak, apa nih yang kita trying to solve gitu di UX-nya gitu, bisa aja mungkin perbedaannya adalah, kalau dia untuk nge-scan data gitu kan, gimana caranya kita bisa muncul informasinya lebih jelas gitu kan, tapi kalau misalnya pas dia nyobain taruh, apa tuh, kalau misalnya yang tadi yang case kedua, kayak kalau mau beli meja, saya mau coba kayak ada virtualnya buat nyocokin apakah di sudut itu, cocok apa nggak, itu kan kayak mungkin UI-nya lebih dibikin kayak, ada, biasanya kotak hitam gitu untuk, apa nih, kotak fokusnya gitu, untuk kotak fokusnya, instruksinya gimana caranya dibikin jelas gitu kan, kayak harus lima meter di sejauh, ya informasinya aja gitu, dibuat jelas gitu. kalau tiket.com kan liburan berarti, ya ini dong, filter-filter liburan, apa ya berarti kalau yang AR-nya, kalau misalnya dihayalkan ya, kalau bisa dihayalkan, kalau aku sendiri sih ngelihatnya, yang AR ini diterapin di marketplace, itu udah mulai di lipstick sih, kayak kita udah bisa nyicipin lipstick tuh, nggak perlu pakai, jadi kayak di, oh warna ini, warna ini tuh udah bisa dicocokin gitu, jadi nggak bisa, nggak harus dicicipin itu, setelah langsung dicapaknya, nggak akan gitu, eksperiensinya, jadi udah lumayan banget ya penerapannya, tapi mungkin belum sampai ini banget ya, sampai terlalu berini, karena kita masih, bisa dibilang Indonesia tuh, masih memulai untuk mengarah ke sana, ya nggak sih? oke kita lanjut, mungkin dari sisi masnya, ada mungkin pertanyaan yang menarik, yang dari mas sisi mas Aditnya, mungkin pilih dari pilih mas Adit, kayak banyak banget nih, sampai bingung yang mana, oh, saya coba, random aja ya mungkin ini ya, iya random aja nggak apa-apa, teman-teman juga yang belum nanya, silahkan ditanya, jangan sampai ini, nanti kecewa udah selesai, saya nggak bisa nanya, mungkin nih, Kismanto, boleh nih, Kismanto, kalau mau, buat UI adz, nyari inovasi, iya, gimana cara, pas Kismanto bilang, ketika kita berkira di UI, bagaimana cara mendapatkan ilmu, experience user, yang mana, dimana, justru semakin aneh-aneh, iya ada dua pertanyaan nih, yang ada di mana ya, Kismanto, satu, yang satu yang baca yang ini, satu ya, iya yang ini, oh ada ini, yang ini, oke, nyari inovasi, kenapa saya pilih yang ini, karena, mungkin kan kayak, kenapa saya pilih ini ya, karena emang, tadi kan emang, notabene teman-teman semua tuh, kayak sedang dalam tahap memulai tuh, memulai kan, gimana nih, cari inovasi mood boardnya gitu kan, bisa, bisa macem-macem tuh, bisa emang kita browsing di, apa namanya, tadi, referensi website yang, yang saya kasih tuh, untuk bisa, kita, susun, mana aja, yang kira-kira, kita pengen desainnya, pergi ke direction yang sana gitu, misalnya kayak, kalau misalnya, bikin sebuah desain, restoran gitu kan, misalnya untuk, bisa bikin restoran, kayak mulai aja gitu, googling gitu, atau misalnya, bisa di pinteres, bisa di dribble, bisa di mana, bisa di pattern, bisa di apa, tadi, coba aja gitu, kayak, kita susun gitu kan, halaman depannya itu, atau misalnya kita bilang, home page-nya itu seperti apa gitu, gitu-gitu susun nih, yang A, dia pakai kayak gini, yang B, dia pakai gini, yang C, kita pakai gini, yang D, eh, yang sorry, yang D, dia pakai yang gini gitu, jadi kayak, ada sebuah proses di sana, ketika kita sedang menyusun mood board, bukan cuma untuk, nanti feel-nya bakal kayak gini, ya itu mungkin benar juga gitu, tapi, eh, akan lebih bermanfaat lagi, kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa menilai sendiri, kayak, kita coba menentukan nih, dari 5, misalnya 5 contoh ini, kayak, mana aja, kira-kira yang mereka, eh, common, tanda kutip, emang, emang pengaplikasiannya, udah mirip-mirip, di antara, eh, referensi pertama, dan, dan, dan yang lainnya gitu, jadi kayak kita bisa menilai, oh, kalau misalnya restoran, ternyata, rata-rata pakai gambar gede gitu, kenapa pakai gambar gede gitu, karena emang dijual sama dia makanan gitu, makanan kan, fotonya menjual gitu kan, kalau misalnya fotonya kecil doang, kayak, orang mungkin gak, 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 gak segitu tertarik untuk, milih, makanannya gitu, karena emang adanya, adanya, ke, apa namanya, apa, niatan tersendiri, dari si desainernya, untuk, kenapa bikin si gambarnya ini besar gitu, karena emang ternyata, untuk menarik, minatnya si user dalam, memilih produknya gitu, jadi kayak, itu, mungkin, dalam proses pembuatan mood board itu, bisa, bisa sambil di analisis tuh, kalau misalnya teman-teman juga aware, atau awam, atau misalnya, familiar dengan, istilahnya, kita juga, researcher juga kadang melakukan kompetitif analisis, tujuannya apa, untuk kayak, pengen tahu aja, kalau pemain-pemain yang lain, gimana caranya mereka, munculan desainnya gitu, jadi, bisa aja di fase, bikin mood board itu, kita coba untuk pakai, menganalisis, kompetitor, atau misalnya, kita coba nge-divine, mana nih, kira-kira yang emang, desainnya, udah, udah, udah common gitu, di, apa namanya, di aplikasi, di, dengan, spesifik industri, yang tadi kita coba pengen, kejar, which is restaurant tadi, cukup menjawab ya, Mas Kismatonya, lumayan lengkap tuh, jadi tinggal nyari, di beberapa referensi, kalau nggak soal aku tuh, di medium, termasuknya yang paling banyak sih, soal, soal ini ya, soal, bahkan ada, referensi, yang bener-bener detail banget, dan, penjelasannya, cuma mungkin, bahasanya, di upgrade ya, karena banyak yang bahasa Inggris, kalau nggak salah, oke Mas, sekarang kita mungkin waktu, kita aku bakal pilih aja, yang kira-kira, sampai, ada, berapa pertanyaan lagi, yang boleh, kira Mas, Mbak Operator, berapa lagi, dua, oh dua lagi, oke, kita pilih, mungkin, coba yang berulang ya, nah ini ada Mas Fajrin, juga cukup bagus, Zin bertanya, Kak, bagaimana pendekatan yang baik ke user, untuk mendapatkan UX, yang diterapkan, ke suatu product, yang akan dibuat, jika metodenya, jika ada metode, metode apa yang biasa digunakan, pendekatan yang baik, karena mungkin, pas ketika mengambil ini, mungkin UX research, apa ya, ketika mengambil data, untuk membuat, oh ternyata, si usernya, sukanya kayak gini, gitu, oke, sebenarnya ini, kan tadi kita udah, ngebahas desain proses gitu kan, mulai dari empathize, sampai, validate, tapi kayak yang, mungkin pertanyaannya ini, itu lebih, spesifik pertanyaan ke UX researcher, tapi gak apa-apa, saya coba jawab aja nih, kalau di kita, di, di, yang, company yang saya sedang, kerja sekarang, proses untuk mendapatkan, kita bilangnya intention kan, intention kan kayak, sebenarnya kayak niatan apa nih, ya, pengen didapatkan oleh si usernya gitu, itu tuh, bisa macam-macam gitu, modelnya, bisa pertama, kita pakai, kualitatif data, apa yang dibilang dengan kualitatif data, adalah, kita coba ngegali, behaviornya si user, melakukan, in-depth interview, in-depth interview itu adalah kayak, kita interview, satu one-on-one, antara si, designer atau researchernya, ke si usernya, untuk bisa menciptakan, apa namanya, untuk bisa kayak ngegali, lebih dalam lagi nih, emang si behavior, atau perilaku si usernya, seperti apa gitu, itu bisa dengan, pertama interview, beda halnya, kalau misalnya kita lagi, ideation, ideation itu kayak, kita sedang, mencari informasi, atau misalnya, mencari solusi, dari masalah, yang udah kita, temuin gitu misalnya, dari, mungkin metodenya, akan lebih efektif, ketika, kita bikin FGD, atau forum, group discussion itu kan, kenapa, metode itu lebih bagus, karena emang yang kita, goalsnya itu, pengen kita capai adalah, munculnya ide-ide baru gitu, jadi kalau misalnya, kita interview, satu orang sendiri gitu kan, mungkin kan kayak, dia lebih, lebih, lebih bingung gitu kan, kayak, gimana ya, menurut saya ini sih, ini kayaknya bagus sih, gini-gini, beda halnya, kalau misalnya kita rame-rame gitu, ada mungkin yang satunya, A bilang, menurut saya, kayaknya bagus gini-gini, terus mungkin yang bisa aja, yang B bilang, oh iya juga tuh, apalagi kalau misalnya ntar, dibikin kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, jadi kayak, kayak beda-beda-beda metode, emang beda tujuannya gitu, dan balik lagi kayak, apa nih, tujuannya nih, dari, yang pengen digali, dari si usernya gitu, apakah emang, kualitatif data, yang, yang emang, butuh, ngegali behavior si usernya, atau emang, tujuannya buat ideation, atau misalnya kita coba cari, apa namanya, rekomendasi fiturnya, seperti apa gitu, itu, bisa, macam-macam lagi, yang lain, contohnya, kita coba user testing gitu kan, kayak, kalau misalnya mau, apa namanya, mau project yang improvement, tadi kan ada dua, satu improvement, yang satu, mulai, mulai buat, dari nol, dari baru gitu kan, kalau misalnya, yang improvement, mungkin kayak, kita bisa aplikasi yang udah ada, kita coba kayak, tes ke usernya, kayak, dengan cara usernya nyobain gitu, kalau misalnya interview, itu kan kayak, kita mungkin bertanya aja gitu kan, tapi kalau misalnya, kita user testing, kita coba kasih, prototype yang sebelumnya, kayak, apa aja nih, yang kira-kira kesulitannya gitu, bisa aja kayak, ketika dia bilang interaksi di situ, kita coba catat tuh, ini apa ya mas, mungkin kayak, kalau misalnya dia bingung, kita bisa catat, oke, di fase ini dia bingung gitu, dan kita juga bisa tanya, tuh bingungnya kenapa, itu, dengan mencobain kayak gitu, itu beda lagi gitu, feelnya, ketimbang yang tadi, kita coba, cari info, cari behavior, karena kalau misalnya cari behavior, kita tahu, perilakunya si user, tapi kalau misalnya user testing, kita tahu apa-apa yang kita bikin, udah, 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 ada, ada pain pointsnya gak nih, buat si usernya gitu, bisa, bisa, emang bisa macam-macam sih gitu. Oke, baik, udah cukup jelas ya, tentang, flow-nya seperti apa, mendapatkan data informasi dari, ke user, dari sebagai, kita sebagai UX designer juga, atau user designer ya, researcher ya, kalau gak, yang paling utama, oke, mungkin dari Mas, ya satu pertanyaan terakhir, kita kasih serahin Mas Adit yang milih, oke, untuk kita, jadi ya temen-temen yang belum dapat, kesempatan, nanti kita usahakan, kita, kita ini semua, nanti kita datang semua pertanyaannya, nanti kita, tolong Mas Adit, mungkin by chat, atau email nanti ya, oke, satu lagi mas, oke, oke, Hardian WA, Hardian WA ya, oke, operator, nah, Hardian WA, di sini menanyakan, kalau kita bakal jadi perusahaan, sebagai UX designer, itu apakah kita mengerjakan, secara personal, dari step, awal sampai validate, atau kita bekerja secara tim, dan tugas jadi bagi-bagi, ya mungkin nih flow, di company ya, kenapa saya nilai ini ya, karena emang, mungkin tadi saya, belum ada gambaran, kayak, gimana sih, seorang UI UX designer, di sebuah, perusahaan gitu, kerjanya gitu kan, kolaborasinya seperti apa, tim-timnya seperti apa aja gitu, jadi, saya coba ceritain aja gitu, kayak, biasanya, untuk bisa, ini, ini lagi-lagi, mungkin, beda, beda flow, di, di, apa namanya, di masing-masing company gitu kan, karena ngeliat dari, emang segede apa nih, si company ini segede apa nih, timnya, cuma yang bisa saya ceritakan, kalau misalnya di, di ticket.com itu, kita, kerja itu, pertama, bisa aja, dari, desainernya, yang inisiatif, kayak, ngerasa, eh, kayaknya kita perlu nambahin fitur ini gitu, atau misalnya, ada namanya product manager, product manager ini, seringkali, mereka, ngobrol ke tim, bisnisnya, emang, apa nih, yang kita coba mau bikin, apa nih, yang kita coba mau lakukan, untuk bisa bikin, produk kita ini lebih bagus, daripada kompetitor gitu kan, bisa, bisa dua arah gitu, atau mungkin bisa aja dari si researcher-nya, yang inisiatif untuk, eh, kemarin, eh, gue coba tanya ke temen gue, ternyata, mereka kesusahan di, eh, poin nomor tiga dan empat gitu, bisa aja kayak gitu, macem-macem gitu kan, nah, eh, prosesnya seperti apa nih, kalau misalnya, eh, ada salah satu fitur, entah itu dari mana dapatnya, atau misalnya dari, dari, dari siapa yang mengeluarkan ide itu, mis, jadi, eh, kalau misalnya ada, adanya sebuah fitur itu, mungkin, eh, si product manajernya akan ngedetailin nih, kayak, oh, product, eh, nama fiturnya misalnya, eh, adanya augmented reality gitu kan, kayak, dia coba, ngejelasin dulu gitu kan, kayak, eh, sebenarnya problem-nya itu apa, terus goal-nya itu yang ingin dicapai apa, problem statement-nya itu seperti apa, kemudian, eh, strategi untuk bikin, eh, project-nya seperti apa, kapan harus nge-research, kapan harus nge-design, kapan harus, eh, prototyping, kapan harus ngasih itu ke, si, eh, engineer-nya, jadi, kalau misalnya dia udah dokumennya itu udah lengkap, biasanya kadang kayak, eh, oke, kita perlu research nih, jangan sampai, tadi kayak, kita cuma sok ngide doang, dan ternyata emang user kita gak butuh, gitu, nah, si researcher ini, coba nge-gali lagi nih, ke si user-nya, kayak, eh, bisa aja kayak, eh, mas, misalnya dia interview orang gitu kan, mas, eh, gimana nih, kalau misalnya, eh, mas pakai aplikasi ini, menurut mas udah, 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 ini gak udah, apa namanya, udah sesuai sama kebutuhannya sih mas, terus kalau misalnya dia bilang, mbak ini kan, eh, aplikasi, eh, traveling, misalnya gitu kan, gue gak salah aja gitu, bisa gak ya kayak, eh, sekarang kan pandemi gitu, bisa gak ya kayak, bikin, eh, jadi kayak, eh, bukan akun terpilih, virtual reality lah gitu, jadi kayak ada, ada ininya gitu, ada, apanya, ada, 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 eh, tur, eh, online gitu, ya mungkin gitu kan, yang filter-filter yang viral ya, yang lagi dimana gitu ya, kan, eh, ternyata, setelah di banyak nih, iya nih, bagus nih, gini-gini gitu kan, ternyata, ada, ada kebutuhan nih dari istilahnya gitu, dan, kita coba, gali lagi, kebutuhan seperti apa, eh, bisa ngapain aja tuh, di fitur itu, habis itu, eh, si researcher nih, bakal present nih, hasil resourcenya ke si designer gitu kan, mungkin, eh, misalnya, oh jadi dapat gambaran, oh ternyata fitur ini tuh, bisa dikemas seperti, A, B, C, D, G gitu misalnya, terus mungkin si designer-nya, eh, lakukan competitive research juga, kayak aplikasi apa aja gitu, yang udah menerapkan, oh ngecer reality tadi gitu kan, kayak dia pengen, pengen pelajarin, eh, mungkin, eh, common, common pattern-nya, atau misalnya kayak, eh, eh, apa namanya, kayak, cara mereka ngemasnya itu kayak gimana gitu, dan, dan, dan itu bisa menjadi referensi pas si, UI, apa, eh, product design-nya yang ngedesain gitu kan, pas udah dia, oke, dia mulai masuk ke tahap ngedesain nih, pas dia udah masuk ke tahap ngedesain, biasanya, kita dibantu juga nih, sama, eh, writer gitu kan, writer itu, eh, yang masukin, eh, wording-nya gitu, atau misalnya dia masukin kata-katanya gitu, gitu, ya, ex-writer gitu kan, dia coba, eh, kerja sama desainernya, oh kayaknya, cara komunikasinya seperti ini nih, yang bagus, eh, minimal harus ada, misalnya, eh, augmented reality kan kayak, agak, agak jarang gitu kan, di, di Indonesia sekarang mungkin kayak, sebelum dia, sebelum dia pakai aplikasi itu, mungkin kayak muncul pop-pop dulu gitu, kayak, gimana cara pakai, eh, ininya gitu, eh, augmented reality-nya gitu, kayak ada penjelasannya gitu kan, yang itu untuk nge-educate si usernya gitu, biar dia, tahu cara berinteraksi dengan aplikasi kita gitu, nah, habis itu mungkin kayak, udah selesai nih, ngedesain gitu, ya tadi, eh, kita coba, present lagi nih, ke si, teman-teman tim yang lain, gimana, coba, eh, brainstorming bareng, feedback-nya kayak gimana, kalau misalnya emang ada feedback kita, iterate, kalau misalnya nggak ada, coba kita validate gitu kan, validate yang tadi, ya di step terakhir, kita coba minta tolong sama researcher, gininin prototype-nya, minta tolong dong, ini di test ke user yang kemarin kalian interview, emang bener nggak, udah, udah selesai sama kebutuhan mereka gitu, kurang lebih seperti itu gitu, untuk pengerjaan, atau pembagian ke tugas-tugasnya, di masing-masing, ada designer, ada researcher, ada writer, ada product manager tadi, seperti itu. Oke, jadi penjelasan yang terakhir, dan kita terima kasih, banyak buat Mas Hadith yang sudah memberikan ilmunya, di 1 jam 30 menit ya, udah 30 menit lebih bahkan, di hari ini, di weekend ini, nah mungkin, dari masa ada sesi, apa, kalau sing statement gitu ya, atau petuah sedikit, buat teman-teman yang lagi belajar UIUX, dan ingin berkarir profesional sebagai UIUX, yang memang telah menetapkan ininya ya, atau misalnya pun masih bingung gitu, apakah, emang UIUX, ini, seperti apa dia aja, UIUX itu emang, pengaplikasinya bisa di mana aja, bisa bahkan di kehidupan sehari-hari kita juga, jadi, bakal, bakal, apa namanya, bakal, banyak banget nih, kebutuhannya gitu kan, gak cuma digital doang, tapi produk fisik juga gitu kan, jadi, pertama, kita harus melihatnya gini tuh, kayak, kira-kira, si, kita coba, ini aja gitu, kayak, kita coba ngeliat teman-teman, kayak, punya masalah apa, yang kita coba bisa, bisa kasih solusinya dalam bentuk produk gitu kan, kayak, itu aja udah, udah ngebantu kita untuk berpikir, seolah-olah menjadi seorang UX designer gitu, karena, untuk mencoba, men solve problem-nya si user gini, si user A gitu, jadi, mulai kayak, apa namanya, dipahami aja esensinya itu, sebenarnya, UIUX designer tuh, kerjanya ngapain gitu kan, dan, yang paling penting, hatihan terus, practicing gitu, karena, dengan practicing kita, kita ada di posisi mana gitu, kita butuh seberapa banyak belajar lagi, untuk bisa emang mencapai, seorang, UIUX designer yang, yang bagus gitu. Oke, terima kasih banyak buat, Mas Adit, dan teman-teman semua, yang hadir hari ini, yang semangat hari ini, pertanyaannya, mohon maaf banget, yang belum dijawab, kita bakal usahain, dijawab, nanti kita bakal collect, dan kita kasih Mas Aditnya, mungkin secara personal, bakal dibalas ya, bakal di, via chat aja, nanti email, untuk teman-teman yang ingin sertifikat, e-sertifikat, kita bakal kirim, link feedback, yang teman-teman bisa isi, dan, bakal dapetin, e-sertifikatnya, yang bakal dikirim, dan buat teman-teman yang ikut, apresia hari ini, yang interaktif, dan aktif, bakal kita apresiasi, nih, bagi yang beruntung ya, 5 orang, buat mendapatin saldo gopay, berjajan, nanti kita, akan sampaikan, di sosial media, adik otos, terima kasih banyak, Mas Adit, atas waktunya, dan, saya mohon, apabila ada kekurangan, dalam acara hari ini, saya sebagai moderator, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di, adik hati, adik hati, belum selanjutnya, terima kasih semua,